Sebelumnya video aksi mesum pasangan sejoli di sebuah haltebus di kawasan Senen, Jakarta viral di media sosial. Tindakan asusila tersebut dilakukan saat arus lalu lintas ramai dan banyak pengendara memorkoki aksi keduanya. Dalam video yang direkam seorang pengendara motor terlihat dua orang yang tengah berbuat mesum di haltebus SMKN 34, Jalan Keramat, Seng Tiong, Senen, Jakarta. Keduanya tak menghiraukan para pengendara yang melintas di lokasi. Aksi tak senono ini baru berhenti ketika akan digerebek sejumlah pengemudi ojek daring. Kedua pelaku kemudian melarikan diri ke permukiman warga. Kesini itu sudah banyak, banyak yang melihat warga kesini itu melihatnya itu kita sudah bilang, Oh, ngapain mesum kamu ya? Tapi dia itu tetap mesum gitu. Nah, habis itu warga dan kita semua itu yang ada di sini datang situ mau nangkap. Tapi ternyata dia itu kita sudah deket ini, sudah kabur dia. Saat ini satu pelaku yaitu pemeran wanita dalam video yang viral telah berhasil ditangkap. Ironisnya perbuatan mesum di tempat umum itu rela dilakukan pelaku MA hanya dengan menerima imbalan sebesar 22 ribu rupiah dan sebungkus rokok. Dan pada tanggal 22 Januari 2021, sekitar jam 20.00, kami melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial MA di sekitar lokasi atau di kapita tersebut. Kemudian kami melakukan pemeriksaan di koseksnya. Dan video yang viral di media sosial ini menjadi perbincangan terkait penyalahgunaan fasilitas umum. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.